Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Petun Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di warung kopi kripto Tarakan Petun Fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan yang terjadi di seputar dunia kripto Mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan membahas tentang P-Network Hari ini ada informasi tentang peningkatan signifikan di dalam migrasi wallet P Dalam rangka menuju open mynet atau mynet terbuka teman-teman Jadi dalam era di mana teknologi blockchain semakin berkembang pesat Proyek-proyek kripto menjadi semakin relevan dalam pandangan masyarakat Salah satu proyek yang tengah mencuri perhatian publik adalah P-Network Kita tahu bahwa P-Network adalah sebuah proyek kripto yang bertujuan untuk Memberdayakan individu dengan memberikan akses mudah dan murah ke sistem keuangan global Didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok tim yang berdedikasi P-Network telah menarik minat banyak orang dengan visi mereka untuk menciptakan Sebuah mata uang digital yang dapat diakses oleh semua orang teman-teman Tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau pengetahuan teknis yang mendalam Kemudian kita akan melihat teman-teman ada sebuah informasi menarik dari sebuah akun Twitter Yang bernama Jatin Gupta dengan follow Jatin Gupta namanya teman-teman Ini beliau menyatakan diri sebagai seorang banker, trader dan juga sebagai pionir senior Di dalam jaringan ekosistem P-Network Di sini beliau memposting tentang bagaimana P-Network ini telah mencapai tonggak sejarah baru-baru ini Di mana kita lihat di dalam postingan ini bahwa transaksi besar-besaran telah terjadi di antara akun KYC tentatif Yang telah aktif sejak tanggal 14 Maret 2023 teman-teman Jadi sejak 14 Maret 2023 ini banyak sekali wallet-wallet yang mengalami transfer dalam jumlah besar-besaran teman-teman Ini kalau kita lihat di sini ada sekitar 25.660 koin P yang sudah ditransfer ke dalam wallet yang ada di P-Browser teman-teman Jadi pemindahan wallet yang terjadi dalam jumlah yang sangat besar ini ke hampir banyak wallet yang dimiliki oleh para pionir Ini adalah pertanda positif yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap proyek P terus berkembang di kalangan komunitasnya teman-teman Kemudian juga kalau kita lihat di sini Jatin Gupta juga memposting tentang rekor migrasi dari wallet P teman-teman Ini kalau kita lihat postingan ini jadi salah satu bungti konkret dari pertumbuhan yang signifikan dalam komunitas P Ini adalah pencapaian rekor migrasi wallet yang terjadi baru-baru ini Pada hari sebelumnya jumlah migrasi wallet P mencapai angka yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah P Kalau kita lihat di sini ada sekitar 48.850 wallet P yang berhasil di migrasi teman-teman Jadi kalau kita lihat postingan ini mungkin kalau di grafiknya tidak jelas teman-teman Kalau ini angkanya sebenarnya adalah 48.850 Jadi angka ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para pemegang wallet P Di dalam mengurus dan mengikuti proses migrasi menuju mainnya terbuka teman-teman Jadi ini adalah bahkan dia beliau menyatakan ini adalah migrasi terbesar Dan migrasi tertinggi sepanjang tahun dalam satu tahun ini teman-teman Yang dialami oleh para pionir yang ada di dalam ekosistem P network Jadi dibalik kesuksesan migrasi wallet P yang sangat besar ini Terdapat kisah-kisah inspiratif dari para pionir di komunitas P Mereka adalah individu-individu yang percaya pada visi proyek ini Dan telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan besar dalam dunia keuangan digital Keberhasilan migrasi wallet yang mereka alami Yang dialami oleh para pionir ini bukan hanya sekedar sebuah pencapaian pribadi Tetapi juga merupakan kontribusi yang berarti dalam memperkuat fondasi ekosistem P network secara keseluruhan teman-teman Kalau kita melihat di p-blocks explorer teman-teman Total yang di migrasi ada sekitar 3,3 miliar 1,2,3,3 miliar Kemudian yang terkunci adalah 2,2 miliar teman-teman Berarti kalau misalkan open my net terjadi hari ini yang tersedia di market Itu hanya sekitar 1 miliar teman-teman 1,1 miliar Karena 3,3 dikurangi 2,2 Yang tersedia hanya 1,1 miliar coin P Jadi proses migrasi wallet P yang semakin meningkat Ini menandai langkah penting dalam perjalanan menuju my net terbuka Yang terlalu lama dinanti-nantikan Jadi my net terbuka akan membuka pintu bagi lebih banyak inovasi dan aplikasi yang memanfaatkan teknologi blockchain Dan ini akan memberikan kesempatan bagi para pengembang atau developer Untuk membangun aplikasi-aplikasi yang dapat membantu memecahkan masalah dunia nyata Seperti misalkan infrastruktur keuangan yang inklusif dan aman teman-teman Jadi dengan adanya peningkatan yang signifikan dalam migrasi wallet P Proyek Bnetwork semakin mendekati visi mereka untuk menciptakan sebuah ekosistem keuangan yang inklusif dan terdesentralisasi Setiap migrasi wallet yang berhasil dilakukan ini adalah langkah menuju arah yang benar Dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan proyek ini teman-teman Kemudian dengan adanya partisipasi yang aktif dari komunitas Pnetwork memiliki potensi besar Untuk menjadi salah satu proyek kripto yang memiliki dampak yang signifikan dalam ekosistem kripto secara global teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman dalam rangka mencapai tujuan untuk mainnya terbuka Kolaborasi dan partisipasi dari seluruh komunitas P ini sangatlah penting Keberhasilan migrasi wallet P adalah langkah awal yang penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan proyek ini Jadi mari kita bersatu sebagai komunitas dan terus mendukung perkembangan proyek P Serta bersama-sama menuju masa depan yang lebih cerah di dunia blockchain Oke teman-teman demikian update informasi ini Tetap semangat klik putirnya, abaikan para haters Sekian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh